Terima kasih. Satu, dua, tiga, oh. Apa-apa, biar aja. Yuk, sana yuk. Yuk, ayo. Mas, kamu ngajarin sila foto-foto lagi ya? Berapa kali sih aku harus bilang, kamu jangan ngajarin sila foto-foto. Jangan jadarin sila itu masa depannya jadi gak jelas sama kayak kamu. Ya, tapi... Tapi apa sih? Kamu cuma bisa jadi fotografer amahiran doang. Jadi yang kerjanya penghasilnya juga gak jelas. Aku capek, mas. Banting tulang cari nafkah untuk kalian berdua. Jok op, jok op, jok op. Aku memang gak bisa bekerja kayak kamu. Aku gak bisa banyak cari duit buat menghidupi kalian. Tapi ingat. Jangan menghina aku di penana kita. Aku juga punya harga diri. Apa? Harga diri. Kalau emang aku punya harga diri, cari kerjaan dong yang jelas. Jangan cuma kayak begini. Kamu bisa aja cuma dibawa ketiak aku aja. Cukup, mas. Sila capek denger kayak gini. Aku udah gak mendengar kayak gini lagi. Sila. Sila. Ya. Terlaluan banget kamu. Kok apa sih? Aku yang disalahin. Mas. Sila. Aku belum selesai ngomong. Sila. 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 Mas. Kenapa kamu pencahin fatmuah itu? Hah? Itu kristal tau. Mas. Kamu itu harusnya bersyukur. Aku itu mau nikah sama kamu. Kalau gak, sampai sekarang siapa sih yang mau sama cowok yang penghasilan gak jelas kayak kamu? Aku mau nikah sama kamu. Karena amanah almanmu papa. Kamu yang berkeman baik dengan papa aku. Jadi jangan seorang tinggi hati nih. Sayang aku menurut tau siapa kamu sekarang. Kalau dari dulu, aku gak hak yang nikahin kamu. Jangan mas pikir aku itu pernah cinta sama kamu. Kalau gak karena almahmu papa aku, aku tuh gak akan nikah juga sama kamu tau. Duh. Kamu bener-bener sudah ketat laluan. Kamu bener-bener melampaui batas kesabaran saya. Bener-bener menyakankan diri aku kamu. Apa? Kamu tampar. Tampar. Tampar kau berani. Ya sekalian. Sekalian juga. Aku cerai kamu. Aku sanggup ngasih nafkah Sila dan segala macemnya itu. Aku sanggup daripada kamu. Kamu bisa apa mas? Sila. Maafin papa dan mama ya. Kami sudah tidak bisa bersatu lagi. Kamu ngerti ya sayang? Mungkin ini satu-satunya jalan yang terbaik untuk kami. Tapi Sila gak mau bapak pergi. Oke oke oke. Begini sana. Aku gak akan bawa sana. Tapi aku mau. Kita punya kesepakatan bersama. Setiap akhir pekerjaan. Kita gantian menghabiskan waktu bersama-bersama. Gimana? Iya aku setuju. Aku benci sama-sama sama papa. Sila! 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 Mas, mas. Aku udah biar nanti urusan Sila aku yang mulutnya. Aku titip sama kalian. Jaga baik-baik Sila. Dan jangan pernah menyakitin dia. Mas, aku itu sayang sama Sila. Sila itu anak aduku sendiri. Mana mungkin aku menjangkiti perasaan Sila. Yang ada, aku ingin kebahagiaan dalam hidupnya Sila bersama aku. Udah aku pergi. Jadi, kamu yakin? Kalau atasan kamu minta pembangunan rumah ini diubah menjadi apartemen mewah. Kabarnya masih simpang si Yurumi. Nanti paling aku konfirmasi ke kantor pusat lagi. Ya, semoga saja atasan kamu membatalkan rencana itu. Dan kembali ke rencana awal. Membangun perumahan yang ramah lingkungan. Soalnya, kasihan warga-warga di sini. Kalau ada apartemen mewah, mereka merasa tersingkir dari rumahnya sendiri. Astagfirullahaladzim. Ada apa itu? Ayo. Ini harus segera ditolong. Ayo bawa ke rumah sakit. Sepertinya, dia itu bukan warga sini. Warga kita, ataupun tidak, tetap harus ditolong. Yaudah, kita bawa ke rumah sakit. Yaudah, Ayo, 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 Ayo. Ayo, 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 Ayo. Ayo, Ayo. 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 Namu kamu siapa? Aku. Mas, kalau Mas lupa nama Mas, lantas kamu memanggil Mas apa? Sebentar, sebentar. Bagaimana kalau nama kamu Rama? Karena kamu ditemukan di bulan Ramadan, jadi nama kamu Ramadan Nur Iksan. Bagaimana? Iya Pak Ustadz, aku setuju. Semoga namanya bisa menjadi nama yang baik, seperti bulan Ramadan ini. Amin. Sakit, sakit, sakit. Panggil dokter. Kenapa? Siapa mereka? Serius sedikit terbesar di palaku. Saksit! Hit! Sister, tolong kasih obat. Mentor. Dioperasi, dok. Iya, betul. Agar Pak Rama tidak terus menerus seperti ini. Dan apabila operasinya berhasil, dia tidak akan ingat masa lalunya. Dan itu lebih baik daripada dia korban. Tidak dioperasi, dia akan koma. Kalau dioperasi, dia akan kehilangan masa lalunya. Ibu, operasinya akan kami lakukan 3 hari lagi. Jadi tolong selesaikan dulu administrasinya, agar kami segera memproses operasi tersebut. Dan pasien bisa diselamatkan. Baik, dokter. Masalah biaya. Saya masih ada tabungan biar saya yang menanggung semuanya. Reh, kamu yakin? Kita harus menyelamatkan masa depannya. Insya Allah. Sedikit demi sedikit, dia pasti akan ingat masa lalunya. Terima kasih. 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 Kok kemana ya? Kok gak ada kabar sampe sekarang? Gak biasanya papa gak SMS atau telepon kayak gini? Apa terjadi sesuatu sama papa? Sila, sampe kapan sih kamu mau kayak begini terus? Udah ayo siap-siap, kita berangkat ke sekolah yuk sama mama yuk Ma, mama itu egois banget sih Harusnya tuh mama naik dulu ke Sila Setuju atau enggak dengan perceraian mama Sila tuh gak mau ma bisa dari papa Sila kamu tuh tau apa sih? Ini tuh udah jalan yang terbaik Sila Terbaik? Buat siapa? Mama sama papa, tapi enggak ma buat Sila Sila tuh gak baik-baik aja Maafin mama Sila Mama juga sebenernya gak mau jadi kayak begini Sila kamu dengerin mama dulu ya Tadi om Gino mah bilang Papa tuh gak ada kabar sejak pulang dari Vila Tanpa kalau papa kenapa-kenapa Mama yang harus tanggung jawab Itu semua salah mama Sila, kamu jangan ngomong kayak begitu dong Dahlah mama harus keluar aja Sila Sila tuh gak mau sekolah Sila gak mau jangan kayak gitu dong Sila tuh kenapa dari papa Sila 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 Kamu dengerin mama ya Kamu harus sekolah Dan mama harus kerja Gak akan ma Apa mama bisa kerja? Padahal kita gak tau papa dimana Mama itu bener-bener tega Gak punya hati Kalo sesuatu terjadi sama Mas Rama gimana ya? Mas Rama, kamu tuh dimana sih? Mas, maafin aku mas Gara-gara aku anak kita terluka Kalau saja kamu tahu sebenarnya aku Enggak, enggak Biarin aja Biarin aja mereka selalu menganggap aku salah Yang penting mereka bisa hidup terus bahagia Dan biarkanlah hanya Tuhan Dan aku yang tahu kenapa aku melepaskanmu mas Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita Nah Rama Alangkah lebih baiknya Nah Rama tinggal disini dulu Terima kasih Pak Ustadz Saya enggak tahu harus bagaimana membaras budi keberian Pak Ustadz Biasa saja Nah Rama Saya membantu sebisa saya Kita sesama muslim Alangkah lebih baiknya kita saling menolong Anak-anak Kalian jalan pulang dulu ya Kita makan-makan dulu ya Iya Iya Makan air Iya udah Iya sana Ayo Ayo Makan-makan dulu ya Syukuran apa Pak Ustadz? Ini syukuran biasa saja Pertama Pertama Syukuran karena kamu sudah semuanya Kedua Syukuran karena kita besok memasuki bulan Ramadan Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita berbagi sesama muslim Kamu kelihatannya kurusan ya? Kamu kelihatannya kurusan ya? Nenek bisa aja Nek, kalahin mama Mama aja ya Hari libur tutup kerja Iya, memang mamah kamu kan gila kerja Sampai lupa ngurusin rumah Ih ibu apaan sih Aku itu ngelakuin ini semua untuk masa depannya Sila Dan aku melakukan ini dari sekarang supaya nantinya aman Jadi ibu harusnya ngertiin dong Tapi ma ini kan hibur Apalagi Ya sayang, nanti mama usahain ya Nanti mama akan cari waktu untuk ibu Saya mau kalian membantu kegiatan kami Tolong kerjakan dengan baik ya Silakan Ya Pak Ustaz Ramah Kamu kenapa? Gak tahu saya Pak Ustaz Tiba-tiba kepala saya pusing Padahal tadi gak apa-apa Pak Udah, kalau kamu sakit Masih lanjutkan Kamu istirahat Ya? Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau saya diem aja malah Jadi bingung Kalau saya mau ngapain Gak apa-apa Ustaz Udah kalau gitu ya Ya Rencana saya sudah disetujui oleh Dewan Direksi Dan juga Pak Pak Direktur Tapi bro Cukup Ini sudah final Kalau kamu tidak mau mengerjakan proyek ini Saya akan mengajukan arsitek baru ke perusahaan ini Sekarang aku harus cari cara agar proyek itu tidak terlaksana Diva Diva Kamu sudah bercerai sama Rama Tadi Sheila bicara sama ibu waktu lagi jalan-jalan di taman Bu Aku sama Mas Rama itu udah tidak ada kecocokan lagi Lagi pula selama ini aku sama Mas Rama juga tidak pernah ada cinta dalam pernikahan kami Itu cuma ego kamu saja Kamu merasa kamu sudah bisa menafkahi keluarga Kamu tidak merasakan merasakan zela Semestinya kamu itu bicara dulu sama ibu sebelum melakukan sesuatu pekerjaan Apakah kamu masih mencintai Rama? Aku memang cemas karena Rama tidak ada kabar sampai sekarang Tapi Apa itu artinya aku mencintai Mas Rama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pesantan kira Ramadhan Semoga kalian bisa belajar dengan baik Dan menjadi anak yang sore dan sebuah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Untuk mencintai Amin Itu kayak suaranya bapak Tapi kan bapak gak bisa azan Masalah dia orang-orang suaranya sama Pa! Papa! Papa! Silah, kamu cari siapa? Aku nyari papa aku, Rin! Pa! Papa! Papa! Pa! 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 Itu, itu siapa yang bisa? Hai! Siapa yang bisa? Kamu tuh gak ada di sini? Tapi aku tuh denger suara papa aku lagi azem, Rin! Aku yakin banget itu papa aku! Silah, silah! Kamu tuh ada-ada aja sih! Mana mungkin papa kamu itu bisa azan? Orang diajak kerja tiap hari males-malesan di rumah! Aku memang benci banget sih sama papa! Papa itu emang bukan orang sukses, ma! Tapi papa bisa lalu punya waktu buat aku! Papa bahkan ngajarin aku ngaji walaupun baru sedikit! Yang masak! Mersihin rumah! Itu semua papa! Saat puasa juga papa yang nyapin buat buka dan sahur! Gak kayak mama! Ini semua pasti mau beli kan? Mama yang gak peduli sama aku! Kamu mau kemana, Silah? Makan sama mama yuk! Silah mau sahur di kamar aja, mah! Maafkan mama, Silah! Kamu benar! Papa kamu sudah banyak berbuat baik sama mama! Mama yang gak peduli sama kamu! Mama! 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 Ibu lebih baik di sana dulu ya? Iya, 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 makasih maaf, maaf, ya. Iya, 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 iya. Rama. Ibu Diva, ibu enggak apa-apa? Enggak, enggak, saya enggak apa-apa kok. Renata, kamu jadi ngerjain semua proyek dari pusat? Iya, ibu. Saya udah berniat melanjutkan pekerjaan ini. Aku harus hati-hati dengan Renata. Mulai sekarang aku harus mewaspadainya. Karena dia bisa aja jadi duri dalam daging. Ibu, 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 ibu. 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 Itu siapa ya? Itu Rama, Bu. Rama? Iya, Rama. Ustadz Ali yang memberikan namanya. Ramadhan Nur Ihsan. Rama. Kamu kenal sama dia di mana? Kami kenal secara gak sengaja, Bu. Dia orangnya baik. Dan saya senang bisa kenal sama dia, Bu. Bu Diva kenapa ya? Kenapa dia tertarik sekali sama cerita Rama? Kamu udah lama ya kenal sama dia? Saya kenal sama Rama setelah Rama dioperasi, Bu. Dia kecelakaan. Dan dia menderita pendarahan otak. Jadi dia kehilangan ingatannya, Bu. Kecelakaan? Dioperasi? Terus, terus sekarang keadaannya gimana? Kata dokter. Dia menderita prosphagnosia, Bu. Di mana penderita tidak bisa mengingat wajah siapapun. Baik itu keluarganya atau orang yang dicintai. Saya sempat menanyakan alamat rumahnya, siapak keluarganya. Tapi dia tidak ingat sama sekali. Waktu itu kami menemukannya setelah pulang dari masjid. Saya bersama Umi dan Ustadz. Sekarang, sekarang dia di mana ya? Rama sekarang tinggal bersama Ustadz Ali. Membantu mengurus masjid dan belajar mengaji. Saya boleh ketemu sama dia, enggak? Mas! Mas! Mas Rama! Ya Tuhan. Ternyata kamu ini beneran mas Rama. Mas! Gimana kabar kamu sekarang, mas? Mas! Silah kangen banget sama kamu. Maaf, kamu siapa? Saya enggak kenal kamu. Masa kamu enggak ingat sama aku sih, mas? Mas Rama. Ini Bu Diva, manajer operasional di kantorku. Tapi aku emang enggak kenal siapa dia. Apa dia benar-benar lupa padaku? Masa dia enggak ingat istrinya sendiri? Mas! Mas! Coba kamu ingat aku dulu dong! Mas, kamu enggak ingat sama aku! Mas! Aksor masjid, jangan pegang saya! Mas! Mas! Aksor masjid, apa nih, Re? Bagus hati ini. Re, ajak Ibu ini ke rumah. Kita bicarakan di rumah. Sekarang, silahkan kamu tanya, apa yang ingin kamu ketahui? Iya. Rama, apa benar kamu itu kecelakaannya hari Sabtu malam? Terus, apa yang menyebabkan kamu sampai kecelakaan kayak begitu? Yang saya ingat, Ustadz Ali dan Umi Usna yang menyelamatkan saya. Dan wanita satu-satunya yang merawat saya waktu sakit adalah Rema. Nadifa, tenang aja. Insya Allah, kami akan membantu. Iya, Umi. Umi, ada enggak barang-barangnya Mas Rama waktu dia kecelakaan itu? Saya mau lihat. Iya, tunggu ya. Sama-tuka. 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 Bersambungan Keputusan Sya! Saya juga tahu! Ma! Kamu! 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 Ayo, tiba! Syilah! Mama berhasil menemukan Papamu, sayang. Ada hubungan apa sebenernya Mas Rama dengan Budi Raman? Kalau begitu saya pergi dulu ya. Terima kasih. Gak tau Mas Rama, semenjak Budi Raman lihat foto kita berdua, dia jadi aneh. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita... Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita... Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita... Mas Rama, Mas! Coba Mas lihat muka aku. Masa kamu nggak ingat aku sih? Aku ini Diva. Coba kamu lihat aku deh. Coba deh. Pergi dari sini! Renata! Tolong saya Renata! Mas, cuma kamu ingat semua barang-barang ini. Ini semua barang-barang ini kamu kasih sama aku, Mas. Kamu kasih aku shell. Perhiasan. Pergi! Pergi! Coba kamu lihat dulu! Pergi! Pergi dari sini! Pergi! Pergi! Bu Diva nggak ada di kantor. Pasti Bu Diva nemuin Rama. Dia pasti ke masjid. Aku harus ke sana. Pergi! Coba kamu lihat kamera ini, Mas. Nah, Diva... Tolong jangan seperti itu. Aku itu harus segera bawa dia pulang ke rumah. Soalnya... Soalnya banyak yang harus dia perlu tahu. Rama. Lebih baik kamu ke belakang. Ya, Mas. Mas. Bu Diva. Bu Diva tahu kan? Mas Rama baru selesai operasi. Jadi jangan paksa dia untuk mengingat masa lalunya. Dia bisa tertekan. Kalau Ibu tetap masih melakukan itu, terpaksa saya akan laporkan polisi. Kamu mengancamku. Maaf, Bu. Saya tidak bermaksud begitu. Baiklah. Sepertinya saya harus kasih tahu sama kalian semua. Mas Rama itu adalah mantan suami saya. Mas Rama itu hilang waktu pulang dari puncak. Dan kami semua mencoba mencari tapi tidak ketemu. Nadiva. Kalau memang Rama itu adalah mantan suami kamu. Kamu lebih baik bersabar seperti apa yang bilang Renata. Kamu tidak bisa memaksa untuk Rama bisa mengingat ingatannya kembali. Kamu itu harus sabar. Tujuan kita ini sama. Kita ingin menyembuhkan Rama. Dalam surat Al-An'am ayat 151 yang berbunyi. Janganlah engkau mempersekutukan sesuatu dengan dia yaitu Allah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orangtuamu yaitu Ibu dan Bapak. Nah dari situ kita bisa mengambil hikmah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita. Papa! 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 Adik, kamu siapa? Papa! Aku silah, Papa! Anaknya Bapak! Bukan Bapak kamu, Adik! Bukan Bapak. Tidak! 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 Siapa ya anak itu? Suaranya seperti aku kenal. Kenapa dia manggil aku papa? Terima kasih telah menonton! 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 oh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ayo kita foto-foto dulu, Pak. Mas! Mas! Mas Rama! Kenapa, Pak? Kenapa itu? Mas Rama! Kenapa, Mas? Kamu sakit? Oke, Mas. Aku nggak apa-apa. Mas, lebih baik Mas istirahatnya di rumahku atau di rumah Pak Ustadz? Kamu pergi aja dengan mereka. Kalian sudah ditunggu di pusat, Pak. Langsung datang aja sekarang, Pak. Kasian warga lain yang mengantungkan harapan sama kita. Biar aku kemari ke masjid dengan Pak RT. Tolong saya, Pak. Iya, saya pergi tolong. Baik, Pak. Ayo kita berangkat. Kami berangkat dulu ya, Mas. Seharusnya kamu berhenti menghasut keluarga. Agar mau memberikan tanda mereka untuk proyek apartemen kita. Pak, Mbak Renata bukan menghasut kita. Justru dia membantu kita. Tahu nggak? Iya, kan? Iya, Pak. Ibu-ibu, Bapak-Bapak. Tolong, beri kami waktu sementara. Dan saya akan mendiskusikan masalah ini dengan para difeksi. Dan pemegang saham perusahaan ini. Mohon tenang, ya. Eh, masuk. Ya, udah. Kita semua pulang dulu aja ya. Permisi, Pak. Eh, biar saya saja yang mengurus semua ini, Pak. Apakah kamu yakin bisa menyelesaikannya semua? Eh, saya yakin, Pak. Sebentar. Ada apa sih, Mas? Ada hal penting yang mau dibicarakan. Jangan-jangan Mas Rama mau kasih tahu kalau ingatannya sudah kembali. Ustaz, Umi. Ya. Eh, ada hal yang ingin saya katakan. Eh, saya... Saya mau melamar Renata, Ustaz, Umi. Kamu serius mau melamar Renata? Saya serius, Ustaz. Saya mau Renata menjadi istri saya. Re, gimana? Kamu bersedia menjadi istrinya Rama? Saya bersedia, Ustaz. Saya bersedia, Ustaz. Renata, malam ini kamu adalah wanita yang paling bahagia di dunia. Iya, Umi. Aku ngerasa bahagia. Itu mungkin, kalau udah ada saya di sisi kamu. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita... Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita... Terima kasih. 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 Kamu bukannya suaminya Ibu Diva? Yang saya tahu, Ibu Diva itu atasannya Renata. Iya. Memang. Tapi saya yakin kamu itu suaminya Ibu Diva. Waktu di pernikahan itu saya hadir. Tidak mungkin saya salah. Tidak mungkin saya salah. Sayang, kamu harus cepat sembuh ya. Kamu harus sehat. Karena Mama itu kepengen lihat kamu ceria lagi ya, sayang. Ya. Ma. Sila ketemu Papa pasalnya lagi. Udah deh. Sila gak usah mikirin Papa lagi ya. Kan Mama udah ada di sini Bua Sila. Ya. Tapi Ma. Sila yakin itu Papa. Tapi Papa ngelihat Sila gak nyapa sama sekali. Cuma ngeliatin Sila. Bahkan Papa ngelihat Sila kayak orang asing, Ma. Papa kayak gak kenal lagi sama Sila. Eh. Ya udah. Kalau Papa gak inget sama Sila, ya Sila gak perlu capek-capek deh pikirin Papa. Udah lupain aja kan ada Mama. Gak, Ma. Ini semua tuh salah Mama. Aku benci sama Mama. Mama yang buat Papa jadi benci sama aku. Papa jadinya gak mau kenal lagi sama Sila, Ma. Sila. Tolong kamu jangan ngomong kayak begitu sama Mama. Dan tolong kamu jangan benci Mama. Iya Mama tau. Mama salah. Mama penyebab ini semuanya. Tapi kamu jangan ngomong kayak gitu sama Mama. Halo. Diva. Aku dapet undangan dari suami kamu. Acara pertunangannya dengan Renata. Hah? Apa? Kamu yakin? Iya. Aku sangat yakin. Aduh. Kalau gitu. Ya udah. Aku kesana deh. Tapi kamu SMS ya alamatnya kirim ya. Ya baik. Segera aku kirim. Oke. Makasih. Jangan-jangan. Rama yang aku lihat itu sama dengan Rama yang silanya juga. Mas Rama. Makasih. Maaf, kamu saya. Saya nggak memang tahu. Salah. Kalau nggak salah. Sayang gini deh Oke kalau kamu mau ketemu sama papa Ikut mama Kita sama-sama ketemu papa ya Kalau benar itu rama Kalau bukan Tapi bu ini jalan satu-satunya Supaya sila itu bisa kembali ceria dan bahagia Ya sayang ya Tapi mama gak coba lagi Bikin saya lebaikan sama mama kan Enggak kok Pak Pak Kamu siapa? Pak ini siapa? Anak saya apa? Kamu siapa? Saya gak pernah punya anak Enggak pak Bukan kamu salah orang Sila sila Kamu gak boleh kayak gitu dong Mama sendiri aja belum tahu itu papa kamu atau bukan Enggak pak Sila yakin Ini papanya sila 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 Ya Allah Tolong biarkan ia bersama aku Biarkan masa lalunya pergi dari ingatannya Ren aku boleh minta tolong gak Malam ini aja Ijinkan kami berdua itu menginap di tempat kamu Aku kasihan sama Sila Dari kemarin dia sakit juga nyemput-nyemputan papanya terus Diva sama Sila Boleh menginap di rumah kami Dan kalian bisa tidur sama saya Makasih Umi Ini ada apa itu tadi pun Ayo kita selamat Tolong Tolong Ya Syahid Kita tahu dulu Baik Baik Ya Allah Ya Allah Maafkanlah hambamu ini Aku tidak pernah mendekatkan diri kepadamu Bahkan saat masrama sholat aku malah tidur dengan nyenyaknya ya Allah Ya Allah Baik Ya 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 Mas Taruh ibu Aduh Masih sibuk Masih banyak kerjaan Bu Aku bergaini sama papor deh Ya 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 Terima kasih. Waminan nasi mayyakulu amanna billahi wabilyawmil akhiri wa mahum bimu'minin Yukhadi'una allaha walladhina amanu wa ma yakhda'una illa ampusahum wa ma yashu'un Umi, Shila mau belajar ngaji ya? Siapa tau ntar Shila bisa telah darus dengan suara yang bagus Polis, ya? Papa Pa, ajarin Shila ngaji ya? Iya, iya Boleh-boleh Tapi kamu pun selesai om aja ya? Hmm, iya, iya Iya, iya, iya Isya, iya, iya, iya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ren, sebenarnya ada satu hal yang ingin aku ceritanya sama kamu. Aku tahu kamu orang baik, dan aku yakin kamu bisa menjaga rahasia ini. Rahasia. Sebenarnya dari dulu aku sudah merahasiakan. Dari ibu, dari suami, bahkan anakku. Tapi gak tahu kenapa rasanya aku ingin berbagi cerita ini sama kamu. Saat ini, aku itu sedang menghidapkan kerahin stadium akhir. Aku gak mau ngeliat Mas Rama terluka karena harus melihat istrinya meninggal di hadapannya. Dan aku juga ingin sekali Mas Rama itu punya wanita yang baik, yang lebih baik dari aku. Menikahlah dengan Mas Rama, Ren. Karena aku yakin Mas Rama itu pasti akan berbahagia bila bersama dengan kamu. Tapi... Ingatan Mas Rama sudah hilang. Tolong aku, Ren. Aku minta tolong, Ren. Aku minta tolong. Baiklah, Rudi. Aku akan coba membantu. Tapi aku pun tidak bisa memberi janji untuk mengembalikan ingatan Mas Rama. Bantu aku, Ren. Aku tidak meminta Mas Rama kembali ke pelukanku. Aku hanya ingin. Sila itu selalu bahagia dengan papanya setiap hari. Kenapa masalahnya jadi rumit begini? Ya Allah, bantu aku. Terima kasih sudah menonton! Tidaknya, Aku akan berjauh dengan Dubai. Kemudian, kemudian akan berjauh untuk kita . Kenapa aku tidak ingami sekalian masa lalu aku? Siapa itu Diva? Zela? Dan sekarang, Renata yang menjadi korban? Apa ini benar Diva itu mantan istri aku? Selah itu, mana kasih? Kenapa? Kenapa semua ini terjadi setelah aku mencintai dan bertunangan dengan Renata? Wah! Coba aku lihat aku deh! Aku juga tidak terjadi setelah aku. Coba kamu lihat aku deh. Sini! Pah! Apa? Apa kamu? Apa? Apa, apa? Apa, apa nggak apa-apa kan? Sayang... Maaf, Bu Diva, maaf kalian lebih baik pulang dulu. Saya takut Mas Rama lebih tertekan. Nanti saya akan bicara sama Mas Rama, ya. Ma, Sila mau pulang, Ma. Ma, Sila tetemu soal Papa. Sila, sila. Udah gapapa kita pulang aja sekarang, ya. Iya, iya. Ma, iya, takut kita pulang aja. Iya, Ma. Abi, kita bawa rambut ke rumah sakit, yuk. Ayo, ayo, ayo. Ya Allah, tolong selamatkan Mas Rama. Aku bersedia melakukan apapun kalau kau membiarkannya tetap hidup. Halo. Halo, Bu. Bu, tadi Mas Rama itu kepalanya sakit dan sekarang lagi dibawa ke rumah sakit. Iya, iya. Jadi, ibu sekarang ke sana, ya. Nanti ibu nyusul. Alamatnya nanti aku SMS, ya. Pak Ustadz. Mas Rama di mana? Saya ingin ketemu. Lebih baik kalian tunggu pemeriksaan dokter. Takutnya kalau Rama ngeliat kalian, sakitnya akan bertambah parah. Umi, sudah lah. Mereka kan keluarganya juga pasti menyentau keadaan Rama. Silahkan kalian masuk. Anda nyari kepala karena Anda terlalu keras melihat masalah Anda. dan ini membuat Anda bingung, kesakitan, dan pingsan. Mas... Mas Mas merasa sakit. Saya sudah memberikan opat menengah agar dia bisa istirahat. Akan tetapi, dia tidak boleh berpikir terlalu keras. Agar penyakitnya tidak kamu lakukan. Tapi dok, bagaimana keadaannya sebenarnya dok? Saya harus memberitahukan kepada anda, bahwa memorinya tidak akan kembali lagi seperti semua. Ya Allah, terima kasih engkau telah kembalikan Mas Rama. Aku tidak perlu merasa bersalah pada Budhifa dan Shila. Budhifa... pasti akan memintaku menikah dengan Rama dan menjaga Shila. Baik ibu, saya permisi. Makasih dok. Terima kasih. Kamu masih di sini, Dei. Iya, Mas. Aku akan selalu ada di sini buat kamu. Aku mohon, Mas. Jangan pernah memikirkan masalah lagi. Karena aku tidak bisa melihat kamu kesakitan seperti ini. Aku tidak mau kehilangan kamu, Mas Rama. Iya. Aku... Aku cuma mau mengingat... Saat kecerahan itu. Aku janji... Aku akan ada selalu untukmu. Dan aku akan selalu bersama kamu. Akanku. Wow! Aku akan selalu ber parentpada. wang untuk Silah, pemenang papa wajibu main silah. Aku, aku bukan bapak kamu. Kamu salah, Satya. Aku bukan bapak kamu. Silah, silah kita pulang sekarang sayang, yuk. Kita pulang dulu ya sayangnya. Silah, silah bersama papa. Silah, silah papa kamu sudah menentukan jalannya sendiri. Kamu harus nyerti sayang. Takut kembang. Bapak kamu, bapak kamu. Silah, silah kita pulang ke sayang. Silah, silah, silah. 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 Apa? 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 Aku minta maaf, karena Mas Rama tidak bisa mengingat masa lalunya lagi. Gak apa-apa, Ren. Selamat ya buat pertunangan kamu. Tapi kalau boleh, aku punya satu permintaan. Aku ingin kamu mengangkat Sila menjadi anak akadmu, Ren. Karena bagaimanapun juga, Sila itu adalah anaknya Mas Rama. Dan aku tidak ingin melihat Sila itu merasa terpukul, karena harus melihat aku meninggal. Karena penyakitku ini, kankerah, yang menerima stadium akhir. Tapi, aku juga gak mau Sila itu merasa terpukul, karena sudah ditinggalkan ibunya. Kemudian, papanya juga benar-benar meninggalkan dia. Aku minta maaf, kalau mungkin, umur ibu sudah tidak lama lagi. Dan aku minta maaf, karena aku sudah mencintai Mas Rama. Gak apa-apa, Ren. Aku justru berterima kasih, karena kamu mau menerima Mas, Mas Rama apa adanya. Dan aku minta, titip Mas Rama dan juga Sila, ya. Ya Allah, kenapa aku tidak tahu, anakku sakit parah. Sekarang aku mengerti, sebenarnya anakku mencintai Rama. mak, Allah… Maafkan tempat dia. Kamu berusaha, Ben. Ya? Siapa. Aku mau minta maaf. Karena sudah menyembunyikan, ini semua dari kalian, sekarang saatnya mas, aku akan membebaskan mas. Membebaskan apa? Aku gak ngerti maksud kamu apa. Aku akan membebaskan mas, supaya mas bisa kembali ke dalam pelukan keluarga mas. Shila pasti senang melihat ayah dan bundanya bisa kembali bersama mas. Mulai, mulai. Mas, aku terpaksa membatalkan pertunangan kita. Karena aku mau mas kembali kepada keluarga mas. Mas Rama, kembalilah dengan mereka mas. Kalian harus jadi keluarga yang utuh kembali. Aku masih bisa mencari yang lain mas. Jangan pikirkan aku. Enggak. Aku kan sudah bilang, aku itu gak mau dikasihani. Aku tidak pernah bermaksud mengasihani. Aku hanya ingin kalian semua bersatu dalam satu keluarga yang utuh. Hanya itu yang aku mau. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih pada kalian. Karena sudah mengizinkanku masuk ke dalam keluarga kalian. Merasakan hal-hal yang bahagia dalam keluarga. Tapi sekarang, sekarang saatnya aku harus pergi. Renata! 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 iałina! Tunggu, Clin令. Dioarkan aku dulu. Bukan ini yang aku mahu. Aku nggak mahu kehilangan kamu. Yang kita inginkan. Belum tentu yang kita butuhkan Mas. Tapi... Tapi aku itulah ingat. Yang tahu tentang masa lalu aku. Tidak ingat masa lalu Bukan berarti kita menghapus semuanya begitu saja Kamu puja keluarga, Mas Keluargamu senang menunggumu, Mas Aku yakin Ini yang terbaik buat kita berdua Insya Allah Kalau kita memang berjodoh Kita akan bertemu lagi, Mas Di kehidupan sekarang Ataupun di kehidupan selanjutnya Aku yakin Masing-masing dari kita pasti akan bahagia Sekarang aku harus pergi, Mas Aku minta maaf Mas Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih juga untuk Renata. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Betapa indahnya rahmatnya menerima semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.